Beginilah suasana di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ribuan umat muslim sejak pagi mulai memadati alun-alun Taman Merdeka untuk melaksanakan sholat idul adha 1440 hijriah. Sebelum sholat idul adha dilaksanakan, wali kota Pangkal Pinang Maulan Akhil sempat memberikan sambutan di hadapan ribuan jemaah. Sholat idul adha 1440 hijriah di alun-alun Taman Merdeka di imami Haji Abu Mansur Asnawi. Usai sholat idul adha, ribuan umat muslim mendengarkan khotbah. Salah seorang warga selindung Rini mengatakan dirinya sengaja memilih sholat di alun-alun Taman Merdeka lantaran menurutnya suasana lebaran akan lebih terasa saat melaksanakan sholat idul adha di alun-alun Taman Merdeka. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Ini kenapa memilih sholat idul adha di sini? Lebih berasa lebarannya gitu. Kalau suami lebih sukanya sholat di sini, tapi masjid di rumah itu ada. Tapi lebih kerasa gitu. Lebarannya kalau nggak sholat di sini tuh kayaknya nggak berasa gitu. Iya, setiap tahun lebaran haji. Terus di sini lebih gimana ya berasa aja sih romeknya. Kan kayak gitu. Rini menambahkan, meskipun masih ada masjid yang lebih dekat dengan rumahnya, setiap tahun dirinya bersama keluarga selalu rutin melaksanakan sholat idul adha maupun idul fitri di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Dari Kota Pangkal Pinang, Desi Megawati mewartakan.